Halo guys, kembali lagi channel saya yang sangat luar biasa, luar biasa dan sangat luar biasa tentunya Hari ini seperti biasa, saya lagi kerja ya, karena saya kerjanya di Wanda 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 Dan saya ingatkan lagi, channel ini bukan channel Wanda dan saya bukan sales Jadi jelas ya, soalnya banyak yang bilang kalau channel saya ini channel Wanda dan saya sales Itu salah, saya bukan sales, saya emang kerja di Wanda dan suka nge-review apapun yang ada disini Jadi kali ini di samping saya ada Scario 150, EDV, Supra GTR dan CBR 150 Tapi bukan ini yang akan saya review kali ini Karena kali ini saya bakal nge-review Wanda Sonic 2020 Barangnya gak disini, tapi di gudang Jadi langsung aja kita naik Tapi sebelumnya, kalian harus bantu saya terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok bawah Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya Langsung kita ke gudangnya Oke langsung saja kita masuk dan naik ke gudang Jadi ini gudang yang pertama ya, di lantai dua Kita naik satu lantai lagi Dan ini gudang yang di lantai tiga Ada satu lagi di atas Tuh di lantai empat disana Tapi kita nge-reviewnya disini guys Sonicnya ada disini Ini banyak banget stoknya, Vario Dan ini dia, Sonic 2020 Oke guys, langsung kita ulas ya Satu persatu Jadi untuk Honda Sonic 2020 ini Sama sekali tidak mengalami perubahan dari pertama keluar Paling hanya upgrade di stripping aja ya Untuk bentuk, spesifikasi dan fitur Masih tetap sama seperti Sonic-Sonic sebelumnya Oke guys, langsung kita bahas dari headlampnya dulu ya Untuk headlampnya sendiri Untuk headlampnya sendiri, Honda Sonic 2020 Bentuknya masih sama Menggunakan headlamp LED Hanya saja pada bagian sen masih menggunakan bohlam Sayang sekali ya, tidak di upgrade untuk sennya Kita beralih ke speedometer Untuk speedometernya sendiri masih gini-gini aja Belum mengalami perubahan Dan yang belum tahu ya, jadi Speedometer Honda Sonic ini yang dipakai di Honda GT-R 2020 Supra GT-R 2020 itu pakai speedometernya Sonic Kalau nggak percaya, cek aja ya Bentuknya sama Persis Kita lanjut ke bagian setang Di sisi kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek Saklar sen berada paling bawah Dan di tengah ada klakson Dan jika dilihat Untuk jalunya sendiri ini dia plastik Sama persis yang dipakai di Honda CB-150 Sementara pada bagian kanan hanya ada tombol starter Sebenarnya ada satu hal yang membuat saya agak sedikit ilfil ya dan kecewa Jadi pada bagian setangnya ini tipis banget teman-teman Ini bakal rawan patah sih ya kalau jatuh Dan pengerjaannya juga kurang rapih Jadi kasar dan banyak bentolan-bentolan disini Sayang sekali Kita beralih ke bagian kaki-kaki Untuk pengereman menggunakan disc brake Dengan kaliper Dari Nissin Berwarna emas tua Satu piston ya Jadi ada beberapa tipe Yang pelknya ini berwarna merah Tapi nggak semua Ada juga yang warnanya hitam Seperti biasa Untuk ukuran band depannya dia 70x90 Merak IRC Tubeless ya Pada bagian sparkboard Untuk depannya sendiri warnanya glossy Dan pada bagian belakangnya ini plastik biasa hitam itu ya Sampai ke belakang Untuk dudukan platnya Tepat berada di depan headlampnya Di depan bawah sih ya Dan ini menurut saya Terlalu naik mungkin ya Jadi kalau dipasang plat disini Ini bakal Ketutupan nih Lampu yang bawahnya Ini tinggi banget soalnya Ini bakal segini sih Kalau dipasang plat ya Kita lanjut ke bodi bawah Untuk undercoll nya ini menurut saya Keren banget sih Soalnya disini terdapat tulisan Honda Dan ini bukan stripping Jadi ini tulisannya Kedalam Nggak timbul tapi kedalam Jadi kesannya lebih sporty dan elegan ya Mantap Ini guys tulisan hondanya Keren ya Undercoll nya keren Sayangnya Ini kenal pot nya Terlalu ke depan Atau undercoll nya Terlalu ke belakang ya Jadi ini nggak bisa dipasang cover nih disininya Jadi bakal gampang kotor nih Kalau hujan Nyiprat ke dalem sini Kalau di CBR Biasanya kan Dia ada Aksesoris khusus Yang buat nutupin sini Tapi kalau sonic Nggak bisa Soalnya ada kenal pot nya kesini Sayang sekali sih Jadi ini dia guys Firing Honda Sonic Untuk bentuknya sendiri Sudut-sudutnya sangat tajam Dan sporty Keren banget menurut saya Jika dibandingkan dengan Satria F150 Dari bentuk saya lebih suka Ke sonic sih ya Tapi untuk power mungkin Satria F lebih unggul Kita lanjut ke bagian mesin Untuk honda sonic ini sendiri Menggunakan mesin tipe DOHC Empat langkah Dan mempunyai Enam perpindahan gigi Untuk pendinginnya sendiri Menggunakan pendingin cairan Atau radiator Dengan kapasitas oli mesin 1,2 liter Kita beralih ke jok Untuk joknya sendiri ini Cukup lumayan kecil ya Menyesuaikan bodi motornya Yang ramping Jadi buat kalian yang badannya gede Ini nggak cocok banget Beli sonic Cocoknya buat yang badannya kecil Dan ramping juga tentunya Bisa kita lihat di balik jok ini Filter udara ya Jadi filter udaranya Posisinya di Balik joknya Untuk tangki bahan bakarnya sendiri Mampu menampung bahan bakar Sebanyak 4 liter Dan ini dia kenal potnya Kenal potnya sendiri Warnanya Krum Ini metal Dan sayangnya Kenal potnya ini Nggak ada cover muffler Cover mufflernya Cuma ada di bawah Sayangnya pada bagian Belakang kenal potnya Ini atau end cupnya Ini jadi satu Jadi nggak bisa dilepas nih Kalau pada motor pada umumnya Biasanya ini bisa diganti kan Aksesoris Sesuai warna Atau bentuknya Tapi kalau sonic ini Nggak bisa Dia jadi satu sama Slanger nya Kita lanjut ke lampu belakang Untuk lampu belakangnya sendiri Ini stop lamp dan sen nya Masih menggunakan Bolam semua ya Sayang sekali Jadi hanya Di depan saja Lampu depan saja Yang menggunakan LED Dan saya yang suka ini Bentuknya ini Lancip banget sih Keren Mantap 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 Lanjut ke bagian Pengreman belakang Untuk pengreman belakangnya sendiri Menggunakan disc brake Dengan kali pernisin Satu piston Berwarna Mas tua Untuk gear set Honda sonic ini Menggunakan gear belakang Mata 42 Ban belakang Menggunakan irc Tubeless Ukuran 80 Per 90 Jadi ini dia guys Full body Honda sonic 2020 Dan nggak hanya Warna ini aja Saya punya warna lain Ini dia warna lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!